Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan jenaka April Sayur Di video kali ini saya akan melakukan yaitu perendaman benih gambas ya Ini sudah saatnya menanam gambas Kemarin itu saya tunda menanam gambas Lahannya saya Rotari kecil itu kemudian saya biarkan selama 1 bulan lebih ya Karena biar ada jeda di antara tanaman satu yang tanaman lain Oke sebelum melanjutkan ini jangan lupa subscribe channel Kak April Sayur Dan bunyikan loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru dari update-an channel Kak April Sayur Oke di video kali ini Perendaman saya Yaitu dengan menggunakan benih anggun tapi Lihat Anggun tapi ini ya Ini dari petanya panah merah ya Cap panah merah Di sini Ini isinya satu wadah ini 75 budir Kemudian Umur panennya 32 sampai 34 hari ya Kemudian bobot perbuahnya 296 dan 347 kg Kemudian potensi hasilnya yaitu 38 sampai 52 ton per hektarnya Jadi kalau seperempat hektar ya Seenggak-enggaknya mendapatkan 8 sampai 10 ton ya Nah yang kemarin saya tanam yang gambas pertama itu saya mendapatkan seperempat hektar itu 13 ton setengah Kemudian yang tanaman yang kedua saya mendapatkan yaitu 9 ton ya Oke Jadi cara penanaman gambas saya ini di lahan janda 3 kali Saya antisipasi jambungnya menggunakan yaitu anpus ya yang dikocorkan ke lahan ya perlobangnya Kemudian saya tanamin Nah oke ini akan saya buka kemudian saya masukkan ke dalam wadah kemudian direndam ya sekitaran 5 jam Kita buka dulu Ini 15 bedengan panjangnya yaitu 50 meter Kemudian Kemudian Lubangnya saya menggunakan jarak tanam yaitu 50 Lahan janda 3 kali Ini benihnya saya belikan yaitu 23 bungkus Untuk antisipasi apabila ada yang tidak tumbuh nanti sisanya akan disemai Jadi di 23 ini saya rendam kemudian saya tanam nanti sisanya untuk disemai buat culam Antisipasi Dalam sistem menanam gambas yaitu Kita harus mempersiapkan apa yang terbutuhkan tanaman gambas setelah satunya yaitu obat-obatan Dan perairannya harus stabil karena gambas setelah perairannya tidak stabil akan menimbulkan yaitu buah bakal buah itu menguning dan kering yaitu banyak yang ditanyakan oleh petani dimanapun anda berada Saya menjawabnya yaitu kurang makan atau kurang nutrisi Karena kalau ditimbulkan dari hama pengganggu itu tidak akan dia menguning Akan tetapi buahnya itu akan terluka Kalau menguning itu sudah pasti dari timbulnya dari olah lahan dan perawatan Seperti kurangnya pupuk daun, kurangnya pupuk pocor, kurangnya olahan lahan Kunci dari menanam gambas yaitu pupuk kandang dan pH tanah harus stabil atau mencukupi Ini saya menggunakan yaitu lahan janda lahan bekas Tetapi lahan bekas itu sudah sering saya kasih kompos untuk kandang sudah tiga kali ya Jadi ini nanti akan dikasih yaitu pencegahan jamur atau layu pusaryuk Di situ saya menggunakan yaitu pencegahan aktif trikodema Dan akan saya cairkan dengan menggunakan guna merahnya Untuk antisipasi karena ini sudah memasuki musim hujan Ini nanti kalau sudah saya tanam umur 10 hari atau daun 1 atau daun 3 Kami melakukan yaitu pemupukan dengan menggunakan pupuk ultradep Dalam seperempat hektare itu menggunakan buah klo Akan tetapi saya ini tidak ada seperempat hektare Ini setengahnya seperempat hektare Jadi saya kasih satu bungkus atau satu kilo Akan tetapi kalau dikasih lebih banyak itu juga lebih bagus Karena pupuk ultradep itu tidak mengandung unsur klorin Tidak akan mati apabila kebanyakan pupuk ultradep Sehingga apa-apa akan lebih bagus Untuk masalah bercak daun Itu fungsi pertama yang menyebabkan bercak daun Yaitu olahan-lahan yang kurang matang Kemudian kurangnya kapur pertanian untuk menetralkan atau menaikkan pH tanah Dan menghilangkan asam-asam yang ada di tanah Kemudian terjadinya yaitu ciri-ciri pH drop yang ada di daun itu menguning kecil-kecil seperti mata kotak Kemudian menimbulkan yaitu bateri yang menyebabkan timbulnya bercak daun Bercak daun itu bisa diatasi apabila kita melakukan penyeprian itu tiga hari sekali Ingat dicatat tiga hari sekali Apabila masih kecil sudah terkena becak daun Maka nanti besarnya juga akan rawan Kalau tidak cepat dicegah dengan menggunakan obat yaitu yang berbahan aktif FAMOXANIL dan FAMOXADON CIMOXANIL dan FAMOXADON Salah satunya yang ada di merk dagang yaitu EQUAISEN Nah itu menyinggung tentang salah satu perawatan gambas anggun tapi Karena tim dari panah merah itu sudah mengatakan gambas anggun tafi ini sangat lebat Setiap ketiak daun itu ada buahnya Maka dari itu dia membutuhkan makanan banyak Kalau bahasanya itu tanaman ini rakus makanan Apabila kita tidak mencukupinya maka akan terjadi yaitu drop pembuahan bisa mencapai tiga hari sampai satu minggu Dia buah tidak normal akan membuat buah lagi Apabila asupan makannya pemupukan lima hari sekali sesuai dengan takarannya kemudian penyepriannya Maka dia tidak ada sistem buah drop akan tetapi dia lumintu atau panen terus setiap hari Biasanya kalau setengahnya seperempat hektare itu mendapatkan yaitu empat kotak atau dua pintar atau dua pintar lima puluh Nah itu gambas apabila perawatannya mencukupi Oke ini sudah siap maka ini akan saya rendam menggunakan air hangat ya Air hangat dengan air secukupnya dengan air dingin secukupnya Oke dikasih air secukupnya ya Sudah Kemudian dikasih air panas juga secukupnya setiapnya sudah hangat Hangat-hangat kuku Kemudian nanti apabila dia sudah membesar agak lunak maka dikeringkan Dan airnya dibuak maka terus ditanam di lahan Oke semoga video saya ini bermanfaat bagi seluruh subscriber dimanapun anda berada Jangan lupa kita tetap semangat Semoga seluruh subscriber dimanapun anda berada Mendapatkan ritenya Allah Kemudian ibliski yang halal Dan mendapatkan yaitu Sakinah mawatkah warahmah Untuk mencari nafkah keluarga Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih